Terima kasih. Kota Malang, hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 untuk persiapan pemasangan tenda untuk simulasi besok pagi hari Jumat bulan November 2019 untuk simulasi tangga bencana di Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Kecematan Lok Aru, Kelurahan Berjurusari, Kota Malang. Saya sedang persiapan bersama BBB di Kota Malang. Ikuti terus perjalanan saya bersama BBB di Kota Malang dengan Kelurahan Tanggung Berjurusari dan BBB di Kota Malang. Hari Kamis dari Jumat besok simulasi tangga bencana di SMPN 25 Kecematan Lok Aru, Kelurahan Berjurusari, Kota Malang. Terima kasih. hai 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 kondisi pingsan kondisi pingsan evakuasi seperti itu jadi gini 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 cek nadi tak ada kondisi pingsan evakuasi cepat langsung turun kamu langsung kondisikan pelan-pelan tengah pusingnya begini aja satu masuk satunya begini jangan begini ya satu tangan depan satunya gini ngomong tuang gini ayo Mepet-mepet-mepet-mepet ya Tuhan ini satu-satunya satu-dua-tiga nanti kalau sudah disini kamu laporan aku rana kita coba makanya disini ini ini apa caranya nanti itu terlalu teman-teman di tengah di tengah kan tengah kan tengah Ayo hitungan satu ya babain teman-teman siapa yang ngapain yang tengah tuh kurang-kurang masuk mas tangannya anu ya diperhatikan tangannya ini maju di-adu-dua dan ini kan kelaria . Ayo di-adu 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 kilang-lil di Serah Nah gitu Inilah Pilih sebagai Bagaimana Selamat pagi pemerintah, sekarang hari Jumat, tanggal 1 November 2019. Kita sekarang bersama Kelurahan Tanggung Perjusari dan BBBD Kota Malang sedang memasang perlengkapan untuk kegiatan simulasi di SMPN 25 Kejamatan Lokaru, Kota Malang. Beberapa teman-teman dari BBBD juga dari Kelurahan Tanggung Perjusari sedang memasang perlengkapan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. 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 Bu ini mau isti gosah ya Bu ya? Ya. Karena betul-betul hari Jumat ya? Jatuhannya isti gosah ya Bu? Kalau Jumat. Alhamdulillah kita sekarang isti gosah untuk mengurangi resiko bencana. Jadi ada-ada sekalian. Kami memang tidak memberitahu terlebih dahulu. Karena namanya bencana itu gak pernah pamit. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti siang nanti jam 12 kita akan ada bencana. Ada gempa. Orang dengar gitu gak sih? Enggak. Jadi kenapa tadi saya kita. Terus langsung simulasinya itu. Langsung ada serina. Sebenarnya pun gak ada serina seharusnya. Rasanya gempa bumi itu setiap hari hampir terjadi di Malangka Raya. Terutama di Kabupaten Malang. Yang berada di kedalaman laut. Sampai dengan yang mencatat. Dan memang tidak diperluarkan. Salam panggung. Karena yang boleh mengeluarkan tentang alat pencatat gempa itu adalah hanya. Alat pencatat gempa itu adalah hal kelima talogi yang hanya boleh memeluarkan. Kami hanya mencatat. Jadi BPD Kabupaten Malang memilih dan kami selalu bertukar data. Itu hampir tiga hari terjadi. Satu tahun 465 kali terjadi goncangan gempa. Dengan skala 2 sama dengan 5. Bagaimana kalau dikatakan 2 sama 5 itu memang kecil sekali. Skalanya kecil sekali. Tapi kalau sudah di atas 6.00. Kejadian bencana yang tidak hanya gempa. Tapi Malang yang memiliki banyak gempa. Salah satu yang terbesar adalah. Apa? Apa? Macet itu mungkin untuk bencana non sosial ya. Jadi bencana non alam. Jadi kita memang ada tiga. Bencana-bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jadi yang tertinggi kita ada apa? Kalau biasanya kalau hujan. Di sini katanya bagian atas apa? Banjir. Tapi kita tidak namanya banjir. Namanya banjir itu apabila sudah 6 jam dan selama 3 hari tidak surut. Itu baru dikatakan banjir. Kita hanya 3 jam, surut airnya. Kemudian berhenti hujan, turun, tidak ada lagi. Jadi pertama adalah genangan air, yang kemudian longsor, yang ketiga gempa bumi. Dengan SOI-nya satu. Apabila gempa bumi yang bisa berefek pada kebakaran dan lain sebagainya, ataupun kebunan itu, lindungi kepala. Tadi ya, makanya saya tadi masuk di ruangan sebelah kena itu. Serinda bunyi, tenang aja bunyi. Apa, Pak? Bina ya, Pak? Mudah. Mudah. Oke, duduk dulu ya. Kayaknya masih belum pas. Nanti ada Bapak Kalaksa ya. Ada-ada sekalian, nanti saya akan lanjutkan, tapi saya akan menyerahkan dulu kepada Bapak Kalaksa saya. Gombol itu lari apa sih, Pak? Sebenarnya nanti baru kita ada hadiah, Pak. Kita bawa tumbler dan makanan siap saji. Jadi kita punya siap saji. Itu makanan kalau kita berada di pengusian seperti ini. Jadi sebenarnya pengusian dari sekalian. Jadi, kita berada di pengusian ya. Tapi jangan sampai ya, Al-Jubillah minjali, cukup yang ada di Palu sama yang ada di Lombok saja. Kita nggak usah. Mau Bapak, mau berserahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang saya sayangi ada diku semuanya anakku semuanya Syukur Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka silaturofim dan sekaligus sosialisasi simulasi edukasi berkaitan dengan kebencanaan tadi sudah diterangkan oleh saudara-saudara kami Bu Asmi, Pak Wahyu dan semuanya sudah menyerangkan bagaimana itu bencana jangan sampai yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa harus ada di harus mengetahui potensi bencana potensi yang menimbulkan bencana jadi bencana itu tidak boleh ditakuti potensinya apa? misalkan karena yang namanya bencana itu seperti kematian katanya Gus Dola beliau Gus Dola beliau Lura Merjo Sari, saya Lura Sumber Sari ini sebenarnya satu teman dengan saya dulu itu, ini cerita sebentar dulu itu kalau Ramadan, saya sama Gus Dola ini bukan buka puasa bersama tapi sahur bersama tapi sahur bersama kita dulu jadi kita sering dengan Gus Dola ini jadi ini satu teman saya saya kalau memanggil ya tetap sama sekali ya Gus Dola jadi tidak bisa, Pak Dola tidak bisa ya Gus Dola jadi mulai dari anaknya Gus Dola ini macam-macam, ada yang masih sekretaris, kepala dasar, ini macam-macam jadi yang diketahui adalah potensi bencananya karena yang namanya bencana itu seperti kematian kita tidak tahu where, where, how yang tahu saya berhadiah saya berhadiah saya berhadiah saya berhadiah jadi bencana itu seperti kematian kita tidak tahu when, when, how bagaimana orang jelas ayo kamu ayo apa namanya anak 4.0 harus tegas tetap santun oke ada hadiah loh sebentar sebelum menjawab sebutkan namanya siapa kelas berapa ya ayo ayo what you name ada hasil ya kantor patience hee eh hee berapa pilih sendiri sendiri Oh boleh katanya Pak satu paket boleh yang dibawa ini ada bantuan berupa gelkarung atau gelangsi BBMK kita merubah satu lagunya tahu dua mata saya oke kalau ada gempa lindungi kepala kalau ada gempa masuk kolom meja kalau ada gempa jauhilah kaca kalau gempa reda keluar ruang saja satu kalau ada gempa lindungi kepala kedua kalau ada gempa masuk kolom meja ketiga kalau ada gempa hindari kaca keempat kalau gempa reda keluar ruang saja bertepuk tangan nanti buku yang di atas juga harus ikut nanti kalau masuk kolom meja semua drosol wajib ya oke coba ayo 123 kalau ada gempa lingkungi kepala kalau ada gempa masuk kolom meja kalau ada gempa kaca kaca kalau gempa reda keluar ruang saja bertepuk tangan nanti buku yang di atas juga petang nanti buku yang di atas juga sesuatu lebih cerai kalau kita ternyata nggak tapi sangatlah jauhilah kaca keluar ruang saja Oke kalau sekarang begini gerakannya kalau lidmi kepala tangannya datas kepala semuanya ya udah tahu kan ya udah tahu semuanya ini wajib masuk kolom meja semuanya dinosaur ke depan semuanya hati bapak ibu yang dahulah juga dinosaur ya dinosaur yang disebelahnya tenta harus juga sama wajib kalau yang ketiga jauh kaca yang laki-laki menunjuknya ke sana harapan contohnya disebelah kaca yang kiri disebelah oke baru ini masa ini berarti kangen ini woi deso ini woi coba coba sekali lagi ya ya bu 1 2 3 kalau ada gempa hidup di kepala kalau ada gempa hidup di kepala kalau ada gempa hidup di kepala kalau gempa reda keluar ruang saja jemong-jempa hidup di kepala kalau ada gempa masuk kolom meja kalau ada gempa hidup di kepala kalau gempa reda keluar ruang saja jemong-jempa hidup di kanan lagi ini sifat yang berani gini nih aku mau nonton udah dipapak semuanya tadi kan nggak tidurnya ini dengan nena rebahan gitu konconnya sebelah yang menengah saya yang sebelah yang sepakai topi ini beneran ahhh sihat begini Amin Allahumma eh anak-anakku sekalian kabarnya baik ya apalagi yang tadi sudah dapat hadiah habis ini ada banyak pertanyaan-pertanyaan silahkan rebutan untuk menghabiskan semua yang dibawa oleh Bu Azmi dan teman-teman Mau menghabiskan semua hadiahnya? Mau Oke, hari ini adalah Jumat PPK seharusnya PPK ini adalah pendidikan Karakter, penguatan pendidikan Karakter, jadi Ada yang paham apa saja Biasa Kelas 8 dan kelas 9 seharusnya Malu Apa saja PPKnya yang di hari Jumat Makan sehat Senang sehat Siapa disi? Oh ini sudah? Belum? Oh ini mau dipanggil? Kamu sudah Enggak, yuk Enggak pernah lho sekolah lain yang Salam tangguh gitu ya Buat di video Satu, dua, tiga Salam tangguh Kan gak pernah kita kasih kaos ya Baru ini ya Siapa 25 ya Kita kasih ya Oh iya Gelap ya Sampai jumpa 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 Terima kasih. Terima kasih.